Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Sahabat sepelayanan kami pada kesempatan ini Barulah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan Kasih setia Tuhan tak berkesudahan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab ratapan pasal yang ketiga Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25 Firman Tuhan menjelaskan kepada kita Yang pertama Tuhan berkata kepada kita Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Nah saudara kalian Luar biasa apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Berkaitan dengan kasih setia Tuhan Allah yang memiliki sifat kasih Allah yang memiliki sifat bermurah hati Allah yang memiliki sifat sabar Dan dia memperhatikan kepada ciptaannya Setiap orang yang ada di dalam dunia Yang belum percaya kepadanya maupun yang sudah percaya kepadanya Yang belum percaya menjadi perhatian agar mereka boleh menikmati keselamatan Dan yang sudah diselamatkan juga Memperoleh perhatian dari Tuhan Agar mereka tetap setia kepada Tuhan Karena Tuhan yang setia Senantiasa melakukan yang baik Memberikan rahmatnya dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan Dan selalu baru setiap pagi Kasih setianya diperbarui Kebahagiaan yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada kita Sukacita Tuhan limpahkan kepada kita Dan berkat penyertaan diberikan Pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara Baupun dalam kehidupan saya Maka dalam kesempatan ini Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik Kepada semua anak-anak Tuhan Tuhan yang baik memberikan yang terbaik Tuhan yang penuh dengan kasih tetap mengasih kepada Anda Demikian pula saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Bukan sekedar kasih setianya saja yang diberikan Rahmatnya diberikan pada saudara Dan senantiasa diperbarui setiap pagi Demikian pula Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Tuhan senantiasa baik bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia Orang yang mencari dia Orang yang berharap kepada Allah Maka Allah yang setia itu Akan menyambut setiap pribadi yang mencari dia Setiap pribadi yang datang kepadanya Dan Tuhan tidak akan menolak Tuhan tidak akan membiarkan Tuhan tidak akan meninggalkan Melainkan Tuhan akan menyambut Kepada setiap pribadi yang datang kepadanya Yang menyerahkan hidupnya kepada Allah Dan Allah senantiasa memberkatinya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur oleh karena pimpinan Dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami Yarlah firmanmu termetraikan dalam lupu hati kami Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kami panjatkan doa kami ini Haleluya Amin